Saudara fluktuasi atau bergerak dinamis, itulah gambaran umum survei elektabilitas Litbang Kompas terhadap partai politik. Apa saja yang mempengaruhi dan benarkah modal sosial? Jadi penentu partai di parlemen punya tingkat keterpilihan yang tinggi. Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryanintias. Mas Toto, selamat malam. Kita juga akan sapa Eriko Sotarduga, Ketua DPP-PD Perjuangan. Mas Eriko sudah bergabung? Selamat malam, Mbak Lifi. Selamat malam seluruh pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi. Baik, malam. Ada juga Kang Aceh Hasan Sajili, ini adalah politisi partai Golkar. Kang Aceh, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Mas Eriko, Pak Toto, Pak Lili. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto sudah bergabung, sudah dengar suara saya ya, Mas Toto ya? Iya, iya. Baik. Mas Toto, ini yang menarik. Apa yang kemudian mempengaruhi fluktuasi elektabilitas partai politik? Kalau melihat dinamikanya ini tinggi dalam tiga survei Litbang Kompas terakhir. Tapi kan kalau yang sekarang ini yang paling kelihatan itu antara posisi Golkar dan Demokrat yang bertukar posisi. Kenapa bisa begitu? Pertama-tama ini dulu. Elektabilitas itu kan harus dilihat juga dari simpangan ya. Angka simpangan apakah betul-betul Golkar dan Demokrat itu simpangannya berarti. 8,7 dan 9 persen itu sebetulnya masih di dalam margin error. Jadi sebetulnya juga kita harus hati-hati untuk menyampaikan bahwa ini memang melampaui. Tetapi kan ini masih dalam angka simpangan. Artinya simpangan bisa saja angkanya bukan itu. Tetapi dikurangi 2,83 persen. Jadi terkait dengan apa yang menyebabkan dinamika partai-partai, sebetulnya kalau secara laten itu masing-masing partai, terutama partai yang besar ya. Partai yang besar dan punya identitas ideologis itu sebetulnya punya basis masa yang tetap. Maksudnya basis masa yang dia ibaratnya sudah terbentuk oleh karena berbagai hal. Mulai dari ketokohan, kemudian suka kepada partainya, kemudian sampai dengan aspek-aspek yang sifatnya lebih ideologis misalnya agama. Tetapi juga ada wilayah di mana pemilih masing-masing partai itu memiliki sikap ragu-ragu atau pemilih kalau dipandang dari sisi swing voter ya dia masih swing voter. Masih bisa beralih karena misalnya program-program yang sifatnya langsung mengena atau penilaian yang sifatnya lebih rasional, yang lebih berbasis pada programatik dari partai-partai. Jadi hal-hal ini yang kemungkinan membuat dinamika partai-partai. Dan yang paling berdinamika sebetulnya bukan Golkar dan Demokrat balik ini. Tapi Nasdem dan Demokrat sebetulnya. Jadi artinya ada seberapa besar sih pengaruh koalisi dan penentuan calon presiden bagi elektabilitas partai politik? Kalau tadi Mas Lota sempat katakan antara Demokrat dan Nasdem yang juga kita lihat ada pergerakan yang cukup kelihatan. Baik, untuk yang Nasdem, ini kan disurvei kami di bulan Oktober. Waktu itu kan kami juga ditanya apakah deklarasi Anies Baswedan itu memberikan dampak bagi Nasdem. Pada waktu itu lembaga kami memang belum bisa menangkap hal itu karena pengambilan datanya itu berselisih hari saja dengan deklarasi mengusung Anies Baswedan. Tetapi kalau di dalam survei ini kita harus bilang bahwa itu ada dampaknya karena ternyata Nasdem itu melompat dari 4,3 menjadi 7,3. Itu melompat 3 persen itu sangat signifikan dalam hal bahwa Nasdem itu belum pernah mengalami lompatan 3 persen selama survei kami sejak periode pertama pemerintahan ini. Pada sisi yang lain Demokrat tiba-tiba anjlok padahal Demokrat ini tiga periode survei terakhir dia naik dan kenaikan Demokrat ini luar biasa. Maksudnya sangat signifikan. Dari partai yang kisaran 10 persen ke bawah sekarang di Oktober sampai dengan 14 persen. Tetapi tiba-tiba anjlok menjadi 8,7 persen. Nah ini di kami juga menjadikan tanda tanya. Kemudian kami cari berbasis pada latar belakang dan salah satu yang ketemu memang salah satu yang paling kelihatan terbukti ya bukan asumsi adalah memang merosotnya komposisi dari pemilih Anies Baswedan di Demokrat. Pada sisi yang sebaliknya komposisinya Nasdem itu bertambah berkali lipat. Suaranya pindah ke Nasdem? Sebetulnya kami tidak akan bisa memberikan kepastian ya karena tidak mungkin bisa melacak satu per satu. Tetapi dilakukan statistiknya sedemikian. Baik. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko kalau Anda sendiri melihat dari hasil survei Litbang Kompas sempat turun tapi kemudian rebound lagi PDIP gimana? Ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Mas Toto Suryanto, Litbang Kompas yang memang selalu konsisten kalau saya tidak salah per 4 bulan ya melakukan survei dan survei itu dilakukan konsisten dan saya harus menyampaikan secara jujur dari pengalaman kami pada waktu pemilu yang lalu juga itu tidak signifikan perbedaan antara hasil survei Kompas dengan kenyataan yang kita dapatkan dan ini menjadikan kami juga semakin apa ya bersemangat dan juga tidak boleh apa katakan tidak boleh tidak waspada. karena memang situasi-situasi ini masyarakat sudah sangat cerdas. Jadi kalau dari hasil Litbang Kompas yang saya perhatikan dalam waktu singkat ini sebenarnya memang masyarakat sudah sangat cerdas Mas Toto, Mbak Livi. Saya harus jujur menyampaikan itu. Cobalah lihat ya. Perubahan kami juga karena konsistensi dari yang dilakukan selama ini itu dari bulan Juni ya kalau saya tidak salah terus Oktober itu kan di seputaran masih margin of errornya. Jadi katakan dari angka 21 hampir ke 23. Kalau dari seluruh survei juga Mbak Livi saya harus sampaikan secara jujur ini juga akan harus menjadi catatan bagi kami, bagi kita semua itu PDI Perjuangan hampir 20% sampai yang paling tinggi hampir 30%. Kalau kita melihat averagenya di angka 25 dengan margin rata-rata error dari survei itu kurang lebih 3% memang di angka 22 sampai angka 28% PDI Perjuangan. Dan memang ini sesuai dengan yang kami perhitungkan. Nah tentu menjaga konsistensi ini sampai nanti kepada pemilu tentu tidak mudah. Sebenarnya kan masih banyak. Nanti Mas Toto juga barangkali boleh menyampaikan bahwa masih banyak juga yang masih belum memberikan keputusan akhir dan ini kalau kami secara pribadi dan tidak perlu berahasia dalam hal ini bahwa memang generasi muda, generasi Y dan Z ini belum mengambil keputusan dan mereka menunggu siapa nanti calon presiden dan kesungguhan dari masing-masing partai untuk menunjukkan keseriusan dalam hal ini. Dan kami meyakini hal ini nanti setelah-setelah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum untuk nanti calon presiden dari PDI Perjuangan nanti bekerja sama dengan partai manapun yang memang bersama-sama dengan kita sungguh-sungguh dan mempunyai keseriusan dan mempunyai ideologi yang betul-betul ingin mempertahankan pembangunan yang sudah dilakukan Bapak Presiden Jokowi Dodo ini ini nanti pasti akan mendapatkan juga satu apakah reward ataukah koreksi nah ini juga kami meyakinin hal ini tetapi secara pribadi walaupun nama saya Riko Sotarduga saya tidak mau menduga juga bahwa nanti setelah Ibu Ketua mengumumkan nanti akan ada reward lagi Mas Toto nanti Mas Toto tolong survei lagi ya menghemat biaya PDI Perjuangan loh Mbak tapi kan nanti kita akan lihat apakah kemudian setelah diumumkan PDIP capresnya apakah ini kemudian akan menguntungkan PDIP secara elektabilitas atau justru akan membuat turun nanti nanti kita lihat di survei selanjutnya ini kan tidak boleh begitu Mbak makanya jangan lama-lama rilisnya kira-kira siapa capres yang akan diusung kalau itu masih rahasia tentunya ada di kantong oke saya ke Kang Aceh Kang Aceh ini kan kalau dilihat meskipun tadi kalau Mas Toto sempat katakan kan masih ada di margin error sebetulnya tapi kan kalau dari prosentase hasil rilisan Litbang Kompas tetap ada di tiga atas nih Golkar gimana Kang Aceh ngeliatnya? ya tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas Mas Toto yang telah melakukan survei dan survei ini saya kira kami jadikan sebagai snapshot tentang bagaimana dinamika dari perilaku pemilih yang saat ini mereka menentukan pilihan politiknya tentu masih punya waktu yang cukup panjang satu tahun ke depan yang bisa saja kami terus mendorong agar kita bisa menaikkan elektabilitasnya kepada angka yang lebih tinggi lagi karena kita tahu juga bahwa kami tentu punya pengalaman juga ketika pemilu 2019 Litbang Kompas pernah menempatkan partai Golkar pada 7 persen, 8 persen tapi Alhamdulillah Golkar kemarin bisa menempatkan diri pada 14 persen dalam pemilu 2019 karena itu maka hasil dari survei Kompas ini tentu akan dijadikan sebagai satu cerminan buat kita untuk terus berjuang menaikkan elektabilitas, memperkuat konsolidasi organisasi mendorong agar para kader memiliki semangat yang tinggi agar kita tentu sebagai partai politik menginginkan agar survei kita makin hari makin baik nah tadi Pak Ketua Umum kami juga menyampaikan bahwa untuk melihat elektabilitas tentu nanti pada faktanya adalah pada pemilunya nanti dan tentu bagi kami apa yang kita dapatkan dari hasil survei Kompas sekarang ini ya itu menunjukkan satu peningkatan elektabilitas 1,1 persen ini tentu kami harus sampaikan bahwa ini adalah berkat kerja keras semua kader partai Golkar di berbagai tingkatan dan tentu langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Ketua Umum kami dalam konteks bagaimana mendorong melakukan upaya pemulihan ekonomi dan sekiranya kami percaya bahwa ini memiliki efek terhadap partai Golkar sendiri dalam konteks bagaimana menaikkan elektabilitas kalau tadi, maaf saya potong ya Kang Aceh kalau tadi Mas Toto kan sempat menyebutkan Nasdem itu dapat kotel efek dari pencalonan Anies Baswedan di elektabilitas partai politik, betul ya Mas Toto ya ini pertanyaan untuk Kang Aceh tidak tergiurkah Golkar kemudian untuk mengingat hal ini ternyata mempengaruhi elektabilitas partai politik? perlu studi tersendiri terkait dengan hal tersebut tetapi kami meyakini bahwa langkah Ketua Umum kami yang juga menko perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang mampu mengkoordinir berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi itu setidaknya memberikan efek yang positif bagi partai Golkar itu sendiri karena itu kami terus mendorong agar berbagai upaya dalam konteks bagaimana menaikkan elektabilitas partai itu juga seiring dengan mendorong Ketua Umum kami sebagai calon presiden di tahun 2024 jadi karena itu saya kira kalau Golkar sendiri walaupun belum deklarasi secara resmi dalam konteks koalisi saya kira kita konsisten dengan sikap kita bahwa pilihan politik kita untuk mendorong Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto dengan langkah-langkah kebijakan sebagai menko perekonomian kami meyakini bahwa itu adalah langkah yang dapat mendorong pada upaya peningkatan elektabilitas partai Golkar karena saya kira begini kita dengan presiden Jokowi dalam konteks pemerintahan ini kan tidak bisa dipisahkan ini saya kira linier dengan survei yang diumumkan pada satu hari yang lalu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi juga menunjukkan angka yang sangat positif nah karena itu kami meyakini jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi ini akan seiring juga dengan bagaimana upaya yang serius yang dilakukan oleh Ketua Umum kami sebagai menko mempengaruhi terhadap elektabilitas partai baik ini pun sebenarnya juga dinikmati oleh PDI Perjuangan sekarang karena kan sekarang kepuasan kinerja terhadap pemerintah lagi tinggi-tingginya jadi itu juga mungkin mendongkrak elektabilitas PDI Perjuangan juga seiring dengan Golkar begitu ya ya tentu saya kira kita bisa kita bisa berbagi dalam konteks karena itu saya kira memang tidak ada pilihan buat kita untuk memastikan agar pemerintahan Presiden Jokowi Pak Kiai Ma'ruf Amin ini harus sukses menuju 2024 karena taruhannya juga para partai politik yang menjadi pendukungnya ya itu dia tadi terima kasih saya kira itu harus dipastikan baik terima kasih Kang Aceh terima kasih Bang Eriko terima kasih juga Mas Toto telah berkebun bersama kami di Sapa Indonesia malam selamat menikmati selamat menikmati